Siap, 8-6 Hari ini saya diberikan tugas untuk berpatroli di kawasan Senen Pada saat patroli ini Sebelum melaksanakan tugas di lapangannya Saya berkoordinasi dulu dengan anggota di wilayah Kita cara bertindaknya kayak gimana nih Kita mulai gaturnya dari mana Harus lalu lintas mana yang lebih padat Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada kepadatan Dan segala macamnya Setelah melakukan pengaturan lalu lintas Di kawasan Simpang Senen Saya menemukan beberapa angkot yang parkir di Spanjil jalan tersebut Saya melakukan penertiban di jalur tersebut Saya suruh jalan angkotnya Tapi mereka mau tertib setelah melihat saya aja Selepas itu mereka mulai diem lagi Saya mau gak mau, saya kerja Akhirnya mereka baru mau jalan Jadi udah aku suruh jalan Dan saya suruh jalan Tapi ternyata Dia cuma bilang iya-iya Sebatas penglihatan dia saya lagi Tapi setelah penglihatan dia saya gak Jadi dia berhenti lagi Nanti saya uber sampai sebelah sana Gak lama dari itu juga menemukan Satu keluarga Satu keluarga itu isi tiga Gak memakai helm semua Dan setelah saya berhentikan Saya tanya surat-surat Kelengkapan kendaraannya Ternyata memang dia gak bawa sama sekali surat-suratnya Boleh saya lihat surat-surat kendaraannya? Sama aja aja Bu Sama sekali gak bawa? Bodongan Gak bodong Iya kan harusnya adiknya Adiknya beberapa tahun Bawa di sekolah sih Di sekolah kan Biasanya saya lewat sini Yang biasanya bawa motor siapa? Biasanya gak pernah diantar Sebenarnya lagi nganggur, motor Kenapa ibu lehin? Dekat komanding Dekat ini tuh tentunya saya berpikir lagi Petang pura Kesadaran masyarakat itu Sendir menaik Keripan berlauntas Di sini mereka hanya menyepelekan Ngapain sih pake helm? Ah ribet ah Ngapain sih orang deket ini? Tapi sebenarnya itu tuh paling penting Karena keselamatan Kelekapan kita dalam berkendara Itu sangat penting Dan sangat menentukan keselamatan kita Sampai ke tempat tujuan Motornya parkir yang bener ya? Keser dari tempat penilangan Tidak jauh dari tempat itu Tidak jauh dari tempat itu Saya menemukan ada pelanggaran lagi Tepat di jalur bistras Jakarta Di situ ada motor dengan santanya Dia lewat jalur bistras Jakarta Saya berhenti Dia tadi mungkin sempat mau kabur kali ya Tapi karena saya sudah ada di depannya Mau gak mau dia berhenti Ada STNK SIM? Ada pak Ya boleh saya lihat STNK pak Saya nanya STNK sama SIM SIMnya? Ada Saya tanya selat kelengkapan kendaraannya Dia agak emosi Jawab saya buru-buru Saya cuma mau kesana Segala macam Saya gak mau nanya apa-apa Ya kalau mau cepat harusnya disana sini Ini kan mau jalan tol Ini gak buru-buru Semangat ya Kalau gak buru-buru gak ketahuan Selain kali kalau buru-buru Tetap harus salat gelu bateri ya Kamu jangan nyala saya Nyalain mu Tepat Dia kesel Dia bilang katanya Gue bentar lagi saya tulat Segala macam Atau apa Ya itu kan bukan urusan saya Yang saya tahu Dia salah Dan harus dipindah Sekali kita aturan sendiri ya pak Bapak tau ini apa? Gak lupa sebut ya pak Nah ini apa? Bapak aja Bapak aja Tidak diperuntekan untuk Bapak aja Sudah ditulis juga kan Sebelum jalur busway Nah kamu lo kemana juga Nah Minggir kamu Sampai bakal Sampai bisnis Jakarta Sampai bisnis